Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalilahi wainailaihi rojiyun Allahumma firlaha warhamhawa fihi wafuanha Wa ajal nata maswaha Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robal al-amin Industri film Indonesia lagi-lagi kehilangan salah satu putri terbaiknya Ia adalah sosok aktris senior di Indonesia yang wajah kerap warawiri tampil di layar lebar pada era 1960-an Setiap kelahiran pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan Kematian hanyalah rahasia ilahi Jika Allah sudah berkehendak, kita sebagai umatnya hanya bisa menerima Kematian merupakan hal yang pasti dan akan dialami bagi setiap makhluk hidup di muka bumi Kematian bisa terjadi karena sakit, musibah atau hal lainnya Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian Kalau itu, ia telah aktif membintangi film-film dengan genre drama dan komedi Di tahun 1961, ia berperan dalam film berjudul Karna Duster dan dilanjut Toha, Pahlawan Bandung Selatan Keeksistensiannya memang patut diacungi jempol Aktingnya yang sangat memukau membuat banyak penonton terbius oleh perawakannya Sehingga, membuat namanya menjadi salah satu aktris senior legenda di tanah air Sepanjang karir beraktingnya hingga di tahun 2007, ia telah membintangi 41 film layar lebar Selama berkecimpung di dunia entertainment, setidaknya ada puluhan film telah diperankan olehnya Sebagai artis senior yang pernah melejit di era 60-an Ia juga sempat tercatat sebagai salah satu selebritis yang sukses menghibur masyarakat lebih dari setengah abad Seluruh peran yang dibintanginya pun mendapat sambutan yang hangat Multitalenta, mungkin gelar itu yang akan tersirat untuk sak aktris ini Pasalnya, bukan hanya pandai berakting Ia juga sering menerima tawaran menjadi cover majalah terkemuka karena paras ayunya yang memikat hati Dia juga pernah menjadi model untuk sejumlah majalah ternama seperti Faria Di tahun 2008, wanita asal Bandung ini mulai merambah ke dunia layar kaca Hingga di tahun 2010, ia telah membintangi tujuh sinetron Beberapa di antaranya berjudul Andini, Jihan, Lara Sati, Anak Membawa Berkah dan lainnya Selama 49 tahun berkiprah di industri hiburan tanah air Akting terakhir Mila Carmilla adalah sinetron Arjuna Mencari Cinta Tetapi kabar duka datang dari sang aktris, Mila Carmilla dikabarkan telah meninggal dunia Kabar kematian aktris Mila Carmilla meninggalkan duka yang mendalam Dia dinyatakan tutup usia pada Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 Mila Carmilla sendiri meninggal dunia di usianya yang memasuki angka ke-77 tahun Mila Carmilla lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1943 di Bandung, Jawa Barat Belum diketahui apa penyebab Mila meninggal dunia Namun ia sempat dirawat di rumah sakit Fatmawati Kabar ini pun telah dibenarkan oleh rekan Mila Carmilla dalam persatuan artis film Indonesia, Efriyo Efriyo pun mendoakan agar amal ibadah Mila Carmilla dapat diterima di sisi Tuhan Semoga almarhumah husnul hotimah Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hal yang paling jauh dari kita adalah waktu Yang paling dekat adalah kematian Yang paling berat adalah amanah Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton